Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 yang tadi mojang jajah kapi milik yang sudah dinobatkan nanti saya akan libatkan dalam kegiatan bupati di bidang pariwisata industri kreatif mendampingi saya bahkan akan sekali bertaktur juga saya sebagai bupati supaya aku punya pengalaman yang luar biasa bahkan nanti Anda akan dilatih saya ingin bahwa setahun Anda menjadi mitra kami adik-adikku tadi walaupun punya banyak kesibukan sebagai mahasiswa itu juga harus mempunyai banyak pengetahuan baru Pak Kadis saya akan targetkan 10 sertifikat mereka harus meraihnya sertifikat baru di bidang yang baru di bidang kembali dari mulai teman-teman pembahasan itu nanti silakan fasilitasi oleh Pak Kadis mereka harus kemudian mempunyai kursus berbahasa sampai mempunyai sertifikat yang kedua adalah khusus yang dinilih utama ya tadi yang kedua adalah saya minta bantuan ke OPD yang lainnya Pak Sekda ini ada Ibu Kadis Komimpo Ibu Kadis Komimpo Bu Ida tolong bantu nanti yang dinilih ini untuk juga melek teknologi ya fotografi dan lain sebagainya libatkan dalam kegiatan Diskomimpo kemudian bagian UMAS juga nanti libatkan itu untuk mengasah kemampuan apa apa itu namanya untuk menjadi ini ya Pak PR ya gitu jadi nanti dengan teman-teman UMAS dan protokol nanti Anda juga akan mempunyai pengalaman dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keprotokolan dan UMAS Bupati Purwakarta supaya juga nanti menambah wawasan kemudian juga yang lainnya silahkan OPD yang lain di bidang pertanian di bidang penelusuran perdagangan kita mempunyai UMKM itu juga diribatkan supaya anak-anak kita ini mempunyai wawasan yang luas yang lebih lagi ini akan dilatih gitu kan dilatih sehingga setelah selesai mitra selama kurang lebih bukan satu tahun bahkan dua tahun ya karena ajang ini adalah ajang dilaksanakan setiap dua tahun sekali oleh pemerintah daerah maka itu harus banyak pelatihan-pelatihan nah mereka nanti akan menjadi generasi yang siap untuk dilepatkan di bidang mana pun baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun di luar Kabupaten Purwakarta itu yang saya harapkan sehingga nanti akan menjadi motivasi jadi bukan hanya ajang, seremonial, memakai kebaya dan nanti kalau ada kegiatan-kegiatan bersama saya apalagi kalau saya Bupati pasti cepat lekahnya gak boleh pakai kebaya, kasian Pak nanti jatuh nanti ya, pakai baju biasa aja ya, yang pasti pakai selendak biar orang menerang melihat dan itu membedakan, oh ini mau jajaka gitu gak usah lagi pakai selok ya nanti kalau dengan saya dengan Bupati kegiatan pakai sepatu klet aja ya nanti saya kunceng, lari kapal, jalannya cepat gitu kan kasihan nanti kalau pelan-pelan nanti saya harus menunggu ya jadi silahkan nanti ada berbagai macam pengalaman akan kita ajak ya, mudah-mudahan ini seizin daripada orang tuanya tentu saja dan pengawasan ada di seorang panggut harus betul-betul diawasi Ibu dan Bapa, tinggal keunggulan yang saya titikkan tadi kepada seorang panggut berserta para Kepala OPD tolong tingkatkan ADRI kita ini mempunyai keunggulan di bidang intelektual di bidang spiritual ini penting nah ini banyak sekali yang namanya udah kita degradasi kaitan dengan attitude nah ini juga nanti dilatih dilatih, datangkan kemudian pelatih kaitan dengan attitude bicara, bersikap, berjalan gitu ya selain daripada tadi keingkatan dari kemampuan secara intelektual kemudian juga nanti yang lainnya selain pilih utama pilih-pilih yang lainnya kita akan libatkan juga sehingga nanti bersama dengan DPF SP itu di MPP kita akan menjadi duta MPP Manukara karena banyak sekali datang tamu-tamu dari luar kota ya nanti dilihat setiap lah disanalah program kecil kaitan dengan pembangunan Purwakarta untuk masyarakat dalam hal pelayanan publik ibu dan mama yang saya hormati tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah men-support kemudian juga memberikan izin kepada anak-anaknya karena yang hari ini Menteri Ajan Pasangiri Mojang Jajaka Kabupaten Purwakarta kebetulan saya juga alumni waktu itu tetapi zaman saya itu tidak serumin sekarang tidak sebesar bebannya sekarang yang penting mah, ambil deh jadi kabaya jendanda tidak serumin sekarang dibebankan kalau hari ini anak-anak ibu itu ditutup karena apa? karena ya memang tentu tajaman pada era 4-4 ini terutama dalam leg teknologi ya ini tolong nih teman-teman dari bidang perisata ini semuanya tidak boleh ada yang GAPTEC sehingga abu anak gitu ya janganlah semuanya harus menguasai maka itu tolong dibatkan nanti OPD-OPD yang kemudian membutuhkan ada duta lingkungan terutama ini sangat penting anak-anak kita harus menjaga lingkungannya jadi tolong nanti juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan supaya menambah kemampuan dan wawasan mereka semua ibu dan Bapak yang saya hormati didantinya saya merasa bangga terhadap Bapak yang tadi kita saksikan bersama banyak sekali potensi gitu ya yang dimiliki oleh anak-anak kita semoga mereka diberikan juga akses yang mudah bahkan berhasil jangan menjadi generasi malas yang tidak punya etos untuk kreasi atau untuk bekerja karena kita akan ketinggalan sekali lagi yang jajak itu bermeta-morposis jadi punya perubahan-perubahan disesuaikan dengan jangan ini tolong kepada Paguyubannya prinsip-prinsip itu harus terus diterapkan spirit melakukan perubahan itu harus ada jangan dihubung pada kebiasaan iya karena kalau mojong itu harus anggun dengan kebayang tanpa memakai kebayang pun bisa anggun jadi jangan justru akan membuat terhubung geraknya gitu hari ini hanya untuk kebayang itu seragam yang hari ini dipakai itu hanya untuk inaugurasi penobatan pada hari ini setelah itu sesuaikan dengan kondisi di lapangan supaya mereka bisa bergerak dengan mudah karena saya lihat ini kalau setiap kegiatan pendah dilibatkan, mereka harus juga memakai kebayang, tidak usah lah, cukup dengan selendang selendangnya itu yang simpel yang bisa mereka bergerak bebas luas gitu kan jadi jangan sampai tergerak bahwa hanya memakai kebayang lah kemudian akan terlihat keanggunannya jadi tidak juga tidak juga bapaknya harus dandar dulu di pagi acaranya jam pulang pagi janganlah setuju ya hari ini bapak pendandar pun akan terlihat keambunannya kemudian juga keunggulannya gitu ya jadi itulah yang hari ini kita jadi zaman saya itu lebih kepada fisiklik tapi hari ini tidak hari ini lebih tadi untuk keunggulan tiga hal seksual 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 mempunyai sifat yang tinggi kemudian juga nanti dari sana kan bisa diperlihatkan kegulannya jadi tadi saya sudah berkesan di gedung negara saya terima adikku anak-anakku ini kemudian kata saya kalau sudah punya selendang menobatkan maka anda akan punya beban daripada atribut itu jadi jangan sampai nanti ketahuan oleh teman-temannya jam 2 malam masih nongkrong di cafe atau motok motaran atau yang perempuannya masih bersama-sama setengah malam gitu ya tanpa sejin orang tua tanpa didampingi nah itu tidak boleh jadi harus dipersiapkan disilahkan lakukan hal-hal yang baik dan positif untuk terus mengasah kemampuan kata-kata-kata kurang kata hari ini sudah beralih daripada kota pensiur menjadi kota pariwisata itu saya kreatifnya hari ini sedang kita bangun bersama-sama melalui seorang papan pun dengan BKOPP Dinas Koperasi UMKM Berusia Pendagangan usah daripada wisata peatin itu kita akan bangun di Kecamatan Kleren atau Kianting itu ex daripada terminal atau PTD Kecamatan Sukatami karena nanti akan dibangun yang pertama adalah SUFMA ini dibawah dinas pendidikan sekolah untuk masyarakat karena kita harus menyiapkan generasi muda kita itu harus berdaya saing dengan yang lainnya saya sudah beberapa kali disampaikan konfet Pura Kata kaitan dengan perekonomian hari ini ini juga harus diketahui oleh anak-anak kita bahwa kontribusi perekonomian Kabupaten Pura Kata hari ini 57% dari industri ini harusnya menjadi lapangan kerja bagi anak-anak kita tetapi mereka yang tidak siap akan kalah oleh orang-orang pendatang dari luar peluang maka jangan sampai kita menjadi penonton di luar sendiri maka tangkap peluang itu bagaimana caranya tidak ada jalan lain kecuali untuk menasah kemampuan untuk meningkatkan kemampuan ya kita harus siap bersaing dengan yang lainnya ini 57% bukan main-main itu adalah industri kita punya 7 jalan industri satu kawasan sudah ada dua kawasan sedang berproses mudah-mudahan di tahun depan itu sudah action jadi nanti berbagai macam publik akan dibangun dan akan membuka lapangan kerja adik-adik yang bersiapkan dari sekarang masih ada waktu yang ingin memang bekerja di sektor tersebut 57% hampir apa lebih daripada setelahnya yang kedua ada kontribusi ekonomi kita adalah pedagangan pedagangan nah ini yang punya jiwa intervener ini siap-siap karena kontribusi kita ada di pedagangan kurang lebih sekitar 11,99% ini masih terbuka investasinya terbuka jadi punya peluang yang ketiga adalah di kontribusi ya karena banyak pekerjaan strategi nasional PSN yang hari ini ada di Kampuan dan Purwakarta dari Cepat kemudian juga Capek II dan lain sebagainya termasuk adalah industri industri-industri yang sedang dibangun jadi juga silakan ditangkap peluangnya bagi yang tertarik dengan itu tolong asa yang ketiga adalah mau melenial ini didorong untuk petanian karena petanian masih menyumbang sebagai perekonomian terbesar di Kabupaten Purwakarta sebesar 9% ya kurang lebih 7-7% 7% kurang lebih memang petanian kita kecil lahan petanian kita hanya 17.900 kurang lebih hektare kurang daripada 18.000 hektare kebunan kita adalah 20.000 hektare walau kecil tetapi sudah memenuhi daripada kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Purwakarta makanya kenapa saya mengunci itu dalam data-data luar kita supaya tidak beralih fungsi menjadi lahan-lahan menjadi fungsi-fungsi yang lain seperti perumahan perantoran dan kemudian perusahaan dan lainnya tahu mungkin yang bisa mengganti itu hari ini kita masih terbuka beberapa komoditis pertanian apa sayuran itu masih kita terkandalkan dari luar Purwakarta kalau ada anak-anak muda yang jiwanya ada di bidang pertanian itu adalah peluang peluang yang sangat besar bisa nanti adik-adik mungkin didebarkan dalam kegiatan-kegiatan pertanian melalui jenis pertanian pasti tidak supaya nanti ada kecintaan ya mudah-mudahan yang hadir di sini orang tuanya mempunyai lahan puluhan hektare kalau tidak ada generasi yang meneruskan nya nanti dijual lagi ya gitu tapi kalau ada yang berminat kan itu bisa ada penerusnya ibu dan bapak yang saya hormati kenapa saya mengumpulkan hal ini supaya anak-anak kita bisa terbuka sayangnya sebagai kecil informasi yang kita miliki untuk adik-adik sehingga nanti adik-adik akan bisa mendiri saya ini maunya kemana sih larinya arahnya saya mau kemana asah di sana asah kemampuannya kemudian jadikanlah kesempatan ini momen ini untuk anda menggali kemampuan silahkan kita terbuka OPD manapun terbuka maka di sekolah sebagai user daripada anak-anak kita ini tolong bantu kepada OPD-OPD yang terkait misalkan ada adik-adik yang oh saya terkait dengan fotografi ibu ini anak-anak di viskomupu ini jago-jago nya bahkan di viskomupu juga ada di bidang itu kemudian libatkan libatkan dari mulai pengambilan gambar editing sampai menjadi barang jadi gitu kan itu kemudian libatkan secara teknisnya mudah Dayal saya pun tertarik dengan UMKM pelatihan apa yang ingin anda lakukan kita siap ada pelatihan bakery membuat roti dan kue dan lain sebagainya ada pelatihnya dari apa nanti yang di pencara tuh toko atau kue anjelian lupa itu sampai kalupa nah itu nanti apa ibu dan bapak yang memilih toko anjelian itu selalu menjadi mentor untuk pelatihan bakery ada yang tertarik untuk dibidang ini kita akan siapkan melalui Dekau PP kemudian saya aku tertarik untuk dibidang yang lainnya boleh ya silahkan nanti dipodilin oleh bidang pariwisata di bawah di sekolah peraturan nanti anak-anak bisa diarahkan sesuai ingat dari peraturan di bidang olahraga apa lagi kalau misalkan ada yang berminat di bidang olahraga silahkan kita terbuka jadikan apa OPD atau dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Purahkata sebagai laboratoriumnya mereka sebagai tempat pelatihan yang mereka sebagai tempat untuk mengasah kemampuan mereka dan di bidangnya masing-masing jadi adik-adik yang hari ini kita dipilih dari semuanya itu dari kategori semuanya silahkan ajukan ke Pak Kabupaten atau Pak Senglis Pak Kadisnya Pak Kadisnya kan sibuk boleh ke Pak Kabupaten boleh tidak boleh nanti di sekolah paku akan mengarahkan kepada OPD-OPD terakhir hari ini justru ketika Anda dinobatkan selentang itu adalah buat akhir dari perjalanan Anda sebagai mojang menjaga mulai dari hari ini dibanding istilah inilah awal perjalanan Anda semua anak-anakku untuk menjadi generasi yang unggul di Kabupaten Purwangan terima kasih saya lagi saya ucapkan selamat mengembang tugas yang luar biasa saya tahu tidak mudah saya tahu dan tentu saja untuk menjadi manusia yang unggul itu bukanlah hal yang mudah dan murah perlu pengorbanan tenaga pikiran apalagi awal adalah niat semuanya semuanya pasti bisa setelah tahun yang lalu saya anak ratna mustika tidak pernah punya mimpi sebagai bupati mimpi pun tidak ada apalagi niat kan biasanya yang berawal ya mimpi yang lama lah gitu mimpi pun tidak ada waktu itu apalagi niat dan saya terdorong oleh keadaan saya mempunyai suami yang luar biasa punya keluarga yang luar biasa anak-anak yang luar biasa saya mempunyai keluarga besar om tante saya juga dulu adalah bupati Purwakarta menjadi motivasi semuanya mempunyai kontribusi yang akhirnya saya dipercaya padahal tidak pernah punya pelaman pelaman pengalaman saya bukan seorang aktivis juga bukan politisi itu bahkan jabatan bupati adalah politisi tidak ada pengalaman tetapi ketika saya dipercaya itulah saya harus membuktikan apa yang harus saya mengorbankan waktu pikiran tenaga dan aktivitas pribadi saya ya anak-anak mojang itu pas saya kata kantan mojang uh ngelang-ngel di salon 2 jam dulu sebelum jadi bupati di salon minimal 2 jam terus jadi bupati borong-borong kasawan tidak ada waktu saya walaupun ada waktu pasti istirahat dengan anak saya yang kecil yang sumpah ayu tidak pernah ada waktu tapi itu adalah pengorbanan itu adalah pengorbanan saya belajar belajar sampai sekarang jadi bupati apa saya berhenti belajar tidak saya baca buku baca artikel saya mendengarkan orang mendengarkan orang ketika orang tersebut rupanya kemampuan dia adalah guru saya siapa itu siapa saja bahkan orang yang berdagang di pasapun saya dengarkan karena saya tidak mempunyai kemampuan seperti orang tersebut saya dengarkan ibu bisa berdagang dari pagi bagaimana dengan keluarga kemudian saya tangkap pembelajaran bagaimana seorang ibu untuk menghidupi keluarganya kemudian juga asenda paling senior IPMD saya selalu dengar belajar terhadap siapapun yang mempunyai kemampuan dan kemampuan tanpa terkecuali jangan melihat baju jangan melihat warna jangan melihat kedudukan apalagi status itu tidak berlaku bagi siapapun yang ingin belajar bahkan belajaran terhadap alam belajaran terhadap pohon air lingkungan alam dan semuanya belajar itulah tempat kita belajar bagaimana caranya renungkan renungkan jangan melihat hanya satu sisi pada dunia ini karena anda akan tertinggal lihatlah dunia dengan seluruh isinya itulah tempat kita belajar apakah kita tidak belajar terhadap anak-anak belajar kita belajar terhadap anak-anak tentang kejujuran bicara apa adanya pada tempat semuanya kita belajar ya inilah yang harus dilakukan perubahan-perubahan inilah yang harus dilakukan spirit manakah yang harus didorong terhadap anak-anak kita supaya mereka menjadi kiritasi mundus spirit untuk menjadi manusia yang produktif bagaimana caranya tidak adalah oh saya ingin pintar tapi itu macam buku bohong saya ingin hebat tapi tidak belajar gohong saya ingin sukses tetapi tidak punya etika itu saya etika kepada siapa? orang tua itu hormat walaupun orang tua kita pendidikannya lebih rendah daripada kita tapi pengalamannya yang jauh lebih tinggi daripada kita saya harus jadi asli ya jadi seperti kepada penyumban tolong tingkatkan tiga kelompok tadi sebagai manusia sebagai pribadi sebagai insan itu adalah satu secara intelektual belajar membaca buku belajar terhadap lingkungan belajar apapun itu yang kita lihat itu belajar yang kedua adalah secara spiritual itu penting jadi langkah bahasa sudah nama tahanan bodoh akaran kalau itu bodoh kemudian yang terakhir secara emosional karena itu akan berdagang kalau yang tidak bisa menjaga emosional dari gestur tubuh saja kelihatan wuuu heboh aduh batu batu masing-mum batu sehat jadi emosionalnya terkendali itu akan kemudian berdampak terhadap sikap bicara gitu ya itu akan terlihat itulah nanti adik-adikku akan menjadi generasi terakhir hamutan sahnes membagahan wajahi kamri saya yakin orang tua Anda lebih hebat daripada akuane ini adalah sebatas seri apa yang saya alami saya yakin tadi saya katakan kenapa saya berbicara seperti ini karena begitu banyak perbedaan mojang jalan saya dengan mojang hari ini gitu ya makanya itulah PR bagi pagu yuban untuk terus melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan era sekarang for point ya selamat nih melek digitalisasi wajib hukumnya hari ini wajib hukumnya hari ini ya selamat anak-anakku selamat adik-adikku terima kasih saya ucapkan mohon maaf bila ada hak-hak yang berkenan walaupun maafikillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati abu terima kasih mengambil kesempatan dan pembakarannya untuk para juara mojang jajakak keukutan pulau karta tahun 2021 iya betul sekali sehingga iya berusaha dalam kesempatan abu ternyata bahwa menyebutkan abu itu